Oke, yang biasa menggunakan hand 9.0.0, yang kalau tidak terbiasa saya kasih tahu ya cara buka game-nya agar gemboknya atau aktifkan hand, gemboknya itu bisa kebuka. Saya pakai Pro 9.0.0, biasa siapkan flashdisk-nya. Jadi bedanya 9.0.0 sama di versi 755 di bawahnya itu tanpa flashdisk, karena 9.0.0 kita harus menggunakan flashdisk. Oke Sama yang biasa, flashdisk-nya belum saya colok. Kita arahkan ke browser. Oke, browser ya. Ini game-game-nya masih kegembok. Klik saja. Ok, ditunggu. Flashdisk-nya belum saya colok. Flashdisk-nya. Tunggu. Nah, ini kalau ada perintah ini kan. Insert USB Now. Kalau saya colokkan flashdisk-nya USB. Saya colok di sebelah kanan. Ok. Ok. Sekarang di enter aja di ok. Ok nih. Kalau sudah keluar ini berarti hand-nya sudah aktif. Teman-teman ini nggak usah di ok lagi. Bisa langsung close internetnya. Turunin ke bawah. Karena biasanya kalau di ok, PS-nya mati. Atau KP. Asing close. Kalau internetnya. Nah, ini game-game-nya sudah bisa dimainin. Jadi saya coba game yang ringan itu mana ya. Jaring ringan. Kayak wasdog misalnya. Ini sudah pasti terbuka. Ok, gitu aja ya. Ini flashdisk-nya boleh dicabut. Boleh colok terus. Saya saranin sih cabut aja. Karena sudah tidak fungsi apa-apa lagi. Ok, terima kasih.